Sempet aku tuh kaya kerasa kaya, masa sih gitu ya? Ada orang-orang yang bilang ke aku, Eh, mukanya gak busi banget, kok glowing sih? Padahal kan aku ngerasa biasa aja gitu. Dan itu tuh gak cuma satu doa orang bang yang bilang kayak gitu. Jadi disini aku berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian semua secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kemarin itu aku udah buat kayak pertanyaan gitu di Instagram. Dan disitu aku nanya ke teman-teman semua buat konten di minggu lanjutnya. Berhubung kemarin banyak banget yang minta beauty content. Jadi aku usahain di minggu ini aku khususin untuk buat beauty content. Nah terus juga aku udah buat polling di Instagram antara skincare dan makeup. Dan ternyata pilihan terbanyak adalah skincare. Oke disclaimer, FYI kalau jenis kulit wajah aku adalah normal to oily skin. Jadi kalau misalkan kalian punya jenis kulit yang sama-sama kayak aku, bisa banget nih dicoba skincare rutin yang udah aku pake selama ini. Dan disclaimer yang kedua, apa yang terjadi di wajah aku itu tidak selalu terjadi di wajah kalian. Begitupun sebaliknya, apa yang terjadi di wajah kalian tidak selalu terjadi di wajah aku. Jadi guys, setiap kulit itu pasti memiliki perbedaan meskipun dia memiliki jenis kulit yang sama. Itu kembali ke kitanya. Karena kan skincare rutin ini tidak terpatok dari produk yang kita pakai. Jadi awalnya tuh aku pake skincare ini tuh dari bulan Agustus pas aku PKL. Agustus akhir sih gitu. Jadi sebelum bulan Agustus itu aku udah pake cobain berbagai macam jenis skincare. Mulai dari skincare lokal, skincare Korea, kayak gitu guys. Jadi banyak banget skincare-skincare yang aku pake sebetulnya. Nah, insya Allah skincare yang aku pake ini masih affordable banget di kantong para mahasiswa. Dan karena emang aku juga menyesuaikan budget gitu lah ya. Selama 6 bulan terakhir ini, aku udah pake skincare ini dan aku udah repurchase 2 kali. Bayangin 6 bulan aku baru repurchase 2 kali. Jadi saking awetnya skincare itu, tapi ada sih yang udah 3 kali repurchase. Karena kan tergantung pemakaian juga, tergantung kebutuhan juga gitu. Nah, skincare ini tuh sempet viral banget juga nih di TikTok. Aku sempet keracunan loh gitu kan. Karena, ah masa sih harga segitu gitu langsung dapet sepaket gitu. Tapi ternyata kalau misalkan kalian mau pake secara lengkap ya nggak 300 ribuan doang sih. Sama aja sih, rangenya hampir 500-an juga gitu ujung-ujungnya. Cuman yang aku jadi pertimbangan lebih itu, skincare ini tuh sampai 3 bulan itu aku baru abis gitu loh. Entah aku yang pakenya terlalu hemat atau emang ya begitu pokoknya aku tuh emang hemat-hemat gitu. Tapi bekerja secara maksimal meskipun aku pakenya hemat-hemat gitu sedikit-sedikit. Nggak sedikit sih kayak lebih kayak ya secukupnya aja gitu. Jadi sebelumnya aku ini sempet ragu juga sama skincare ini gitu guys. Karena kan aku takut kalau misalkan produk yang emang apa ya. Ya pokoknya produk-produk yang tanda tanya itu. Kita sebagai orang awam atau bukan sebagai dokter itu takut banget kandungan-kandungan yang di dalamnya. Apalagi hari ini tuh lagi viral-viralnya banyak banget produk yang terciduk kalau misalkan dia itu belum Bepom. Atau belum halal. Atau mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti merkuri dan hidrokyunan. Tapi setelah aku lihat meletian dari dokter Richard, produk ini tuh aman gitu guys. Aku langsung trusted, langsung wah boleh nih dicoba. Dan kebetulan pas aku PKL di tempat PKL itu sama temen aku, dia juga pake produk itu. Jadi untuk trial kit aku, jadi aku tuh coba punya temen aku dulu. Dan alhamdulillah nggak ada reaksi-reaksi berbahaya di aku. Pasti kalau misalkan kalian sering ke rumah aku tuh udah tau kalau misalkan skincare aku tuh apa. Jadi skincare aku adalah... Tapi disini nggak cuma skincare doang sih, jadi aku kasih tau juga pembersih-pembersihnya gitu. Biar aku tuh nggak dihantungin lagi sama pertanyaan-pertanyaan, wih pake skincare apa sih gitu. Ini tuh sebenernya nggak banyak loh. Jadi ini tuh sebenernya lebih kayak ke skincare yang udah abis itu aku pajang disini ya biar keliatan penuh aja gitu. Aku tuh pake MS Glow guys, MS Glow series yang whitening. Aku nanti kasih link-nya aku beli di mana, aku beli di Shopee, tapi di mallnya. Karena aku juga ketakut aku juga pernah ketipu bareng KW, itu skincare Korea. Oke langsung aja kita bahas tentang MS Glow. Aku pake MS Glow ini emang udah lama, dari 6 bulan terakhir, dari bulan Agustus yang lalu. Aku baru repurchase 2 kali guys, jadi saking awetnya MS Glow ini ya. Jadi sebenernya paket murahnya itu mungkin cuman dapet toner, facial wash, night and day cream. Day and night cream, cuman 4 ini doang. Dan menurut aku ini, aku yang udah coba serum-serum beberapa serum itu kurang kalo misalkan nggak ada serum. Jadi aku tambah sama serum yang whitening yang gold gitu. Jadi aku tambah ini. Sebenernya kalo ini doang sih emang Rp300.000 dan ini harganya Rp175.000. Kalo ditotalin jadi Rp475.000. Oke kita langsung aja review ke produknya satu-satu. Ini pertama yaitu facial wash. Facial washnya dari MS Glow yang series whitening. Karena aku ini nggak berjerawat dan nggak ada masalah apapun. Jadi aku pilih yang whitening series saja. Nah ini facial wash. Disini kan ditulis for super clean and bright skin. Untuk mencerahkan gitu. Dan di facial wash ini mengandung zat-zat yang emang bikin mencerahkan kulit guys. Itu ada kojik acid dan juga ada alpha arbutin. Itu emang zat-zat yang bisa mencerahkan wajah kita gitu. Untuk ini dia itu teksturnya itu foam. Jadi teksturnya foam. Jadi langsung kayak busah. Dia kan dia pump kayak gini. Terus kalo misalkan kita pump. Itu dia langsung kayak ada foamnya. Jadi bukan cream. Bukan air. Atau bukan gel. Jadi itu kayak lebih ke langsung foam. Jadi kalo misalkan kita biasanya cuci muka. Yang baru kita gosok-gosok itu ada foamnya. Tapi ini udah langsung foam gitu. Sebenernya dia teksturnya disini tuh cair. Air gitu. Tapi kalo misalkan kita pump. Itu ada foam. Langsung foam gitu bentuknya. Biasanya aku pake itu cuma 2 m aja sih. Kalo misalkan langsung. Kalo misalkan aku mau cuci muka. Dan aku pakenya itu di pagi. Pas mandi pagi. Dan di malam hari sebelum aku tidur. Aku pake 2 pump. Dan cara pakenya tuh biasa ya. Cara pakenya tuh aku diputer-puter. Jadi aku puter dari bawah itu ke atas. Pokoknya ini aja lembut aja. Gentle aja kalian. Ininya. Cuci mukanya pelan-pelan gitu. Dan aku biasanya itu sampe 30 detik doang. Karena kan ada yang sampe 1 menit. Cuman aku kayak kalo 1 menit tuh kayak kelamaan gitu. Terus jadi aku cuman pake. Aku itu. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 9, 10. Sampai 30 detik pokoknya. Dan selanjutnya adalah aku pake toner dari MS Glow ya. Tentunya dari MS Glow. Ini toner glowing. Karena toner ini adalah salah satu produk di aku yang cepet abis. Cepet banget abisnya. Toner ini gak tau kenapa. Padahal aku semprotnya juga gak alay-alay. Biasa aja gitu. Sebenernya cara pake dari toner ini adalah. Ini kan bentuknya spray ya. Bentuknya spray. Jadi tuh sebenernya suruh dispray ke kapas. Cuman berhubungan aku sayang. Takut. Takut dianya tertinggal di kapas terlalu banyak. Jadi aku kayak langsung semprot-semprot aja gitu dulu kak. Nah setelah aku pake toner. Kita keringin dulu ya guys. Kita keringin. Kalo misalkan tonernya sudah meresap secara sempurna. Dan udah kering. Dan gak ada lagi basah-basah lagi di wajah kita. Itu langsung next ke step skincare selanjutnya. Skincare selanjutnya aku pake whitening gold serum. Ini aku cuman pake satu pump. Satu pump. Dan itu tuh kayak sebanyak. Kayak sebesar gigi jagung gitu loh guys. Gak banyak-banyak banget. Terus aku langsung pakein aja. Ke daerah sini-sini-sini. Dan itu pakenya yang secukupnya. Gak usah terlalu alay juga kalian pakenya. Dan ini tuh juga termasuk ya normal lah ya. Abisnya hampir sama kayak yang lain. Dan ini tuh menurut aku worth it banget. Worth it to buy serum ini. Karena sebagus itu. Kalau pake serum dan serum juga pastikan sudah meresap secara sempurna. Kalau misalkan kalian di skin care rutin di siang hari tuh kalian pake dari whitening day creamnya dari MS Glow juga. Kalau misalkan malem kalian pake baru yang whitening night creamnya. Aku lebih suka packaging yang night cream gitu. Kenapa sih yang day cream gak samain aja packagingnya? Mungkin ya untuk membedakan aja kali ya. Terus juga ya di dalamnya. Untuk yang day cream. Itu tuh warnanya kayak kuning. Nah warnanya kayak kuning gini guys. Ini juga udah mau abis. Kayak ada efek tone up creamnya. Jadi ini tuh bagus sih. Kalau misalkan kalian mau kemana-mana abis mandi. Dan gak usah pake apa ya namanya ya. Gak usah pake fondi. Gak usah pake alas bedak lagi. Itu tuh udah bagus banget sih menurut aku. Aku tuh dikira kalau misalkan aku udah pake ini doang. Aku dikiranya udah pake bedak guys. Padahal aku belum pake bedak gitu sama saudara-saudara atau tetangga-tetangga aku di rumah. Dan selanjutnya adalah whitening night cream. Di sini tuh dia bentuknya kayak lebih apa ya. Gak kuning kayak tadi sih. Dia lebih kayak kayak gini warnanya. Dan menurut aku ini tuh juga cepet abisnya. Karena isinya lebih banyakan si day cream daripada night creamnya. Ini dikit isinya guys gitu. Kalau menurut aku sih. Jadi ini cepet juga abisnya. Gak tau kenapa ya. Kenapa night cream itu isinya itu lebih sedikit daripada day cream gitu. Envy green juga seperti itu guys. Beberapa skincare yang krimnya itu pasti nightnya itu lebih dikisinya. Ada apa ya. Udah jadi kalau misalkan step aku skincare-an cuma 4 stepnya dicuci muka. Toner, serum, dan krim gitu. Tinggal ganti aja itu krimnya kalau siang ya day. Kalau misalkan malam ya night kayak gitu night cream. Day cream itu tinggal disesuaiin aja sama jamnya. Selanjutnya kita bahas pembersih muka. Karena ini juga berpengaruh banget sama wajah kalian. Kalau misalkan kalian abis makeup keluar dari mana-mana. Dan wajah kalian gak dibersihin. Itu tuh pasti akan menyebabkan pori-pori. Apalagi pori-pori aku yang besar-besar seperti ini. Jadi aku harus berusaha untuk memaksimalkan cleanser. Kalau misalkan aku abis makeup. Apalagi abis makeup berat gitu. Aku pake cleanser dari Nivea. Yang shooting cleansing oil. Terus juga aku pake micellar water. Dari Nivea juga. Ini aku dulu pas beli di Shopee tuh lagi promo. Jadi aku beli package ini tuh langsung dapet porongannya. Lumayan banget. Padahal ini kalau misalkan beli tuh lumayan. Kalau misalkan harga satuannya. Terus kalau ditambah ini lumayan banget. Dan ini tuh aku beli under 100 ribu. Gini guys. Kalau misalkan double cleansing itu. Pas kalian abis selesai makeup. Terus misalkan kalian pulang kondangan nih. Kalian full makeup. Dan makeup itu lumayan berat. Pertama itu aku biasanya pake cleansing oil dari Nivea ini. Aku cuma pake dua pump. Karena disini kan aplikasiin. Ambil satu sampai dua pump aja. Abis itu kalian ke muka. Kalian gosok-gosok. Tapi jangan keras-keras juga ya. Gosok-gosoknya. Biasa aja. Kalian gosok-gosok. Terus gitu kan. Biasanya bagian mata tuh paling susah gitu kan. Karena ada mascara dan eyeliner. Tapi guys. Kalau misalkan kalian detail. Kalau mau bersihin makeup. Itu gak cukup sampai disitu aja. Kalian harus pastiin residu-residu makeup itu. Hilang. Terhempas ke semua gitu. Dan ini aku pake Nivea. Yang misalnya water dari Nivea. Sebenernya ini aku harusnya pakenya yang warna biru. Aku kalau gak salah. Tapi ini aku gak baca lagi. Emang dasar aku. Mentang-mentang diskon. Jadi langsung check out. Kalian harus. Jangan kayak gitu ya. Aku juga udah sekarang udah lumayan lebih teliti lagi. Ini aku. Ini aku ternyata belinya yang sensitive skin. Harusnya yang normal aja. Yang warna biru. Aku pake Nivea. Micellar watu warna biru. Dan untuk aku pas aku pake MS Glow ini. Mungkin kalian tanya-tanya. Kapan sih produk MS Glow ini bekerja secara maksimal di kulit aku? Dan itu jawabannya adalah selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan pemakaian. Itu baru terlihat tuh guys. Hasil dari CMS Glow ini. Bagi kalian yang baru mau ganti. Incare, routine. Itu usahain. Kalau misalkan produk kalian itu bersih dari zat-zat yang dilarang. Seperti merkuri dan hidrokinan. Kalau misalkan kalian mau ganti skincare. Itu kalian harus selama 3 hari. Kalian gak pake skincare apapun. Cuman pake cuci mukanya. Kalau misalkan nanti kalian setelah ini mau ganti ke MS Glow. Kalian boleh pake cuci mukanya MS Glow dulu. Jangan langsung beli sepaket. Karena kan kita gak tau ya. Pasti kulit satu masing-masing pasti berbeda. Dan akan menimbulkan reaksi yang berbeda juga. Dan kalau misalkan kalian udah nyoba produk skincare si MS Glow ini. Dan ternyata gak cocok di kalian. Aku punya rekomendasi lagi. Skincare yang menurut aku bagus banget. Dan itu produk lokal juga loh. Salah satunya yang tadi aku sebutin adalah Envy Green. Nanti juga aku kasih tau linknya di bawah. Di description box. Envy Green. Itu juga bagus banget sih menurut aku. Dan kalian juga free konsulasi di Envy Green itu. Oke cukup sekian aja informasi skincare rutin dari aku. Kalau misalkan kalian ada request lagi video selanjutnya. Kalian boleh banget drag your comment on comment box. Semoga kalian bisa terbantu dengan informasi yang aku share ini. Dan juga paling penting support aku selalu. Biar aku tuh semangat buat videonya. Biar aku tuh tambah. Kalau misalkan kalian di support itu semangat. Apalagi kalau misalkan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Itu pasti kan bermanfaatnya juga akan terbagi. Gak cuman ke kalian aja. Tapi ke teman-teman kalian juga gitu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol subscribe dan loncengnya. Oke cukup sekian guys. Thank you for watching and bye-bye.